Di Siniar Mudah Rasa episode 2 ini, saya akan bahas salah satu pertanyaan komen di sosial media. Komennya kurang lebih gini, di sosial media, di berita online, di surat kabar, di berbagai saluran berita lainnya, dan juga di dunia nyata, banyak kekerasan dalam berbagai bentuk terjadi di mana-mana. Kenapa ya banyak di antara kita yang jadi pelaku kekerasan ke orang lain, melukai fisik, dan melukai batin orang lain? Masihkah ada manusia yang sebaliknya? Jadi pembantu penyembuh orang lain? Mari kita bahas ya. Selamat datang di Siniar Mudah Rasa. Di sini kita akan bahas terkait kesehatan mental, pemulihan batin, dan hidup berkesadaran. Oh iya, saya mau samakan ekspektasi dulu di awal. Mohon kamu gak beranggapan yang saya katakan berarti udah pasti saya lakukan ya? Belum tentu. Saya masih di tahap belajar dan membagikan. Ya baru sebatas itu sih. Masih sangat jauh belajar saya buat sampai tahap melakukan, sampai tahap mengamalkan. Kita kembali ke pertanyaan, kenapa ya banyak di antara kita yang jadi pelaku kekerasan ke orang lain, melukai fisik, dan melukai batin orang lain? Jadi penasaran masihkah ada manusia yang sebaliknya jadi pembantu penyembuh orang lain? Saya jadi ingat buku yang saya baca, judulnya Sukses dan Sukses Karya Gede Prama. Sebatas saya memahaminya, kita mulai dari, eh kamu pernah kan berinteraksi dengan anak kecil? Ya mungkin anakmu, adikmu, keponakanmu, saudara sepupumu, atau siapapun itu yang masih anak kecil. Pernah kan kamu berinteraksi dengan anak kecil? Buat saya, anak kecil itu inspirasi kehidupan. Wajahnya, ucapannya, matanya, bahkan saat menangis. Buat orang yang berinteraksi dengannya, itu kayak anak kecil itu punya energi yang berbeda, energinya berbeda dengan energi orang-orang yang bukan anak kecil. Kamu merasakan juga nggak? Wajahnya, ucapannya, matanya, pokoknya apapun yang dia lakukan, ya dia lakukan begitu saja. Maksudnya, anak kecil itu melakukannya dengan sederhana, nggak dengan usaha yang ngotot, nggak ada effort, nggak melakukan hal yang wow. Tapi buat kita, orang-orang di sekitarnya, anak kecil itu, dia memberi sesuatu yang bikin kita tertawa, bikin kita senang, dan kita merasa ada energi yang begitu indah. nah, coba bandingin dengan hidup ini. Kalau anak kecil, anak kecil itu memberi sedikit, tapi kitanya merasa dapat banyak. Sedangkan kalau hidup, kalau hidup itu seringkali kita merasakan sebaliknya. hidup itu sudah ngasih banyak banget ke kita, tapi kitanya yang sering merasa, kita sering merasa selalu kurang, kita merasa dapatnya itu sangat sedikit, padahal hidup sudah ngasih begitu banyak ke kita. Kenapa seperti itu? Kenapa beda? Perbedaan mendasarnya sebenarnya ada di kitanya sih. Kalau sama anak kecil, kita ini kan nggak berekspetasi terlalu banyak. Ya, namanya juga anak kecil gitu. Maksudnya, ya kita kan memang semestinya nggak mungkin berekspetasi begitu tinggi, terlalu banyak anak kecil. Anak kecil senyum, ngomong cerita, meskipun ceritanya itu penuh imajinasi, penuh kaya lah. Buat kita itu udah lebih dari cukup. Tapi beda kalau sama hidup ini. Ekspektasi kita kehidup terhadap itu. Ekspektasi kita itu nggak ada batasnya. Udah dapat banyak, kitanya pengen lebih banyak lagi. Udah dapat lebih banyak lagi, ya kitanya kepengen lebih dapat lebih banyak lagi. Nggak ada ujungnya. Jadi ya, nggak bakal ketemu gitu. Selalu dirasa kurang hidup ini. Selalu dirasa hidup ini nggak bakalan bisa mencukupi keinginan kita. Selain itu, kalau sama anak kecil, kita itu mudah sekali memaafkan ya. Ya, namanya juga anak kecil gitu. Kalau melakukan sebuah kesalahan, kita yaudahlah maafin. Kan, anak kecil. Tapi kalau sama hidup ini, kita sangat susah memaafkan. Maksudnya, kita susah menerima kenyataan ketika kenyataan itu nggak sesuai harapan kita, nggak sesuai keinginan kita. Begitu juga, kita ini sangat sulit memaafkan orang yang ngomong atau melakukan sesuatu yang nggak sesuai harapan kita. Kalau sama anak kecil, kita ini juga mudah sekali ngasih respon alami kita. Contoh ini ya, misal, kalau anak kecil tersenyum, kita pun secara alami ikut tersenyum kan ya. kalau anak kecil, dia ngomong dengan sendirinya, kita akan menanggapinya. Bahkan, kita ini juga menyesuaikan cara ngomong kita seperti anak kecil itu. Tapi beda kalau sama hidup ini. Kita ini cenderung kayak kesulitan gitu ngasih respon alami kita. Maksudnya, kita seringkali justru ngasih responnya yang berlebihan. Misal, kita udah punya sangat lebih dari yang kita butuhkan. Berbagai hal udah kita miliki dan sangat lebih dari yang kita butuhkan. Tapi, respon kita gimana? Respon kita, ya kita tetap aja ngotot serakah pengen punya lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. kalau sama anak kecil, kita ini juga kayak otomatis mudah sekali menyayangi anak kecil itu. Tapi beda halnya kalau sama hidup ini. Kita cenderung marah, kita cenderung membenci hidup ini. kemarahan dan kebencian itu ekspresinya bisa berupa kitanya mudah ketriger, kita jadi gampang marah dan membenci orang lain. Kita bahkan melakukan kekerasan, bahkan sampai kecanduan alkohol dan kecanduan berbagai hal yang tidak sehat lainnya, dan sebagainya. Kembali ke pertanyaan, kenapa ya banyak diantara kita yang jadi pelaku kekerasan ke orang lain, kekerasan di sini bisa melukai fisik dan melukai batin orang lain. Ya, barangkali salah satu penyebabnya, karena diam-diam kita ini diam-diam semakin marah dan membenci hidup ini. Masihkah ada manusia yang jadi pembantu penyembuh orang lain? Untuk menjadi pembantu penyembuh luka orang lain, bukan pembuat luka orang lainnya, tapi pembantu penyembuh luka orang lain, kita pun juga perlu belajar dari anak kecil. Pertama, anak kecil itu masih minim penghakiman. Anak kecil nggak gampang ngejudge. Setiap kali dia melihat, dia cenderung hanya melihat saja titik. Anak kecil masih minim keterkondisian pikiran yang seringnya menyaring memfilter kenyataan seapadanya. melihat meja misal. Ya, anak kecil hanya melihat meja, titik, seapadanya meja. Berbeda dengan kita yang sudah bukan anak kecil, pikiran kita sudah terkondisi, pikiran kita sudah dipenuhi oleh berbagai macam program yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Sehingga ketika melihat meja, meja, seapadanya meja itu kita filter dulu melalui keterkondisian pikiran tersebut sehingga yang kita lihat bukan lagi meja seapadanya meja. Kalau anak kecil cenderung melihat hanya melihat titik. Sedangkan kita yang bukan lagi anak kecil, kita ini sudah gampang saling ngejudge, mengkategorikan ini positif, itu negatif. Eh, ini kelompok orang baik, itu kelompok orang jahat. Ini kelompokku, orang-orang baik, kalau itu kan kelompokmu, orang-orang jahat. Termasuk kalau ada orang yang cerita, lalu kita yang dengerin, kita ini buru-buru ngejudge yang diceritain. Untuk itu, untuk menjadi pembantu penyembuh luka orang lain, kita ini perlu seperti anak kecil yang minim penghakiman. Ketika pikiran kita ngejudge, ya sadari saja. Karena gimana pun juga, pikiran kita nggak bisa nggak ngejudge. Sehingga sadari saja, kita berlatih, nggak hanya terseret oleh penghakiman itu. berikutnya, anak kecil, ketika dia dengerin, dia itu akan benar-benar mendengarkan sepenuh hati. Atau disebut dengan mendengarkan dengan kesadaran, bukan dengan penghakiman. Nah, di zaman sekarang yang banyak orang berlomba buat ngomong, berlomba supaya dirinya didengarkan, untuk menjadi pembantu penyembuh luka orang lain, kita tentu perlu belajar mau dengerin sepenuh hati. Bukan cuma mendengar, tapi beneran mendengarkan minim penghakiman, mendengarkan dengan kesadaran. karena pada akhirnya seringkali orang yang terluka itu yang dibutuhkan untuk membantu memulihkan dirinya, itu hanyalah didengarkan sepenuh hati. Selanjutnya, anak kecil lebih terkoneksi dengan dirinya sendiri, dengan rumah yang ada di dalam dirinya sendiri. karena kemampuan menjalin hubungan dengan berbagai hal di luar dirinya kan masih terbatas ya. Maka dia justru lebih pekal, lebih menengok ke dalam dirinya sendiri, lebih terhubung dengan di dalam dirinya sendiri. Untuk menjadi pembantu penyembuh luka orang lain, kita ini perlu menyeimbangkan kebisingan menjalin hubungan dengan di luar diri, diseimbangkan dengan kita ini perlu menengok ke dalam, terhubung kembali dengan diri sendiri. Nah, ini akan membantu orang yang terluka, supaya kita bisa membantunya agar dia juga terkoneksi dengan di dalam dirinya sendiri, terhubung dengan dirinya sendiri. Terkoneksi dengan diri sendiri akan membantu memulihkan dirinya. Tentu saya sendiri masih belajar melakukan tiga hal itu ya, masih jauh dari sempurna, bahkan saya ini masih sering malah melakukan sebaliknya, menghakimi, ngomong seenaknya, nggak dengerin, ya dan sebagainya. Saya masih jauh dari tiga hal itu. Kalau berbagai pekerjaan, bisa kita delegasikan ya, bisa kita minta orang lain supaya ya diwakilkan gitu orang lain yang melakukannya. Nah sayangnya belajar tiga hal itu nggak bisa diwakilkan, nggak bisa didelegasikan. Ya mesti kita sendiri yang melakukannya. Baik ditemenin orang lain maupun nggak, ya kita sendiri mesti berproses sendiri. saya juga masih sering berharap orang dekat saya ya, orang-orang yang ada di dekat saya bisa menjadi pembantu penyembuh luka saya. Saya berharap orang dekat saya lebih bisa dengerin saya, nggak ngejat saya, orang-orang dekat saya jadi orang yang ya sesuai keinginan saya. Tapi kenyataannya, saya ini juga perlu sadar diri. Seperti saya, orang dekat saya juga manusia biasa kan. Sama-sama batinnya terkondisi, pikirannya terprogram, terdistorsi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, oleh lingkungan, pola asu di rumah, oleh pendidikan yang dialami sejak kecil, remaja, pada waktu sekolah, pada waktu kuliah. oleh karena itu disarankan yang lebih perlu kita lakukan itu sebenarnya setiap kita ini perlu mengawasi diri kita sendiri. Terus belajar menjadi pembantu penyembuh luka, bukan pembuat luka. Semoga ya masih ada manusia-manusia pembantu penyembuh luka. Sayangnya sosial media berita dunia nyata tentu lebih tertarik dengan kabar-kabar yang terkait dengan pembuat luka, terkait dengan kekerasan, daripada menceritakan tentang manusia-manusia pembantu penyembuh luka. Untuk kali ini gitu aja dulu ya. Sampai ketemu di muda rasa berikutnya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapadanya. Selamat hidup sadar. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati